Hanya dalam satu pertukaran, Kincuan bahkan tidak bergerak. Dia baru saja membuang babi King Kong dan pertempuran sudah berakhir. Orang-orang di sekitarnya semuanya tercengang. Orang-orang sekte kedokteran negara pusat memiliki status terhormat. Pria parubaya ini tampaknya memiliki status tinggi di sekte tersebut. Banyak orang bisa merasakan bahwa kekuatan pria ini tidak biasa. Namun, keberadaan seperti itu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Kincuan. Itu benar-benar sedikit tak terbayangkan. Bahu pria berwajah putih itu sepertinya telah menghilang menjadi dua. Itu sangat menakutkan. Jika Kincuan tidak ingin membunuhnya, dia bisa membiarkan Raja Kongpik menyerang kepala pria itu dan langsung mengambil nyawanya. Saat ini, babi King Kong sudah berada di bahu Kincuan. Tidak ada setetes darah pun di tubuhnya. Itu bersinar dengan cahaya keemasan dan terlihat sederhana dan jujur. Itu sangat lucu. Itu gemuk. Tidak ada yang bisa mengaitkannya dengan keberadaan seperti iblis yang menakutkan dari sebelumnya. Kincuan dan Zauhan pergi. Semuanya di sini hanyalah selingan. Ini bukan yang diinginkan Kincuan. Dia hanya ingin membeli pisau ukir ini. Tidak salah jika pihak lain pada awalnya tidak mau membelinya. Namun, karena keserakahannya, dia akhirnya menyerangnya dan bahkan memiliki niat jahat terhadap Zauhan. Oleh karena itu, Kincuan bergerak. Sekte kedokteran negara pusat adalah kekuatan besar. Kincuan tidak ingin terlalu menyinggung perasaan mereka. Lagi pula, dia belum mencapai tahap di mana dia bisa mengamuk di dunia lima benua. Namun, Kincuan masih memiliki tingkat kekuatan tertentu untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan orang biasa. Setelah berjalan melewati jalan, dia tidak melihat sesuatu yang berguna. Namun, dia telah belajar banyak. Tidak mudah menemukan sesuatu yang cocok untuknya. Sudah sangat bagus menemukan pisau ukir ini. Namun, ada terlalu banyak kios di sini. Jika dia ingin melihat semuanya, itu akan memakan waktu setidaknya satu atau dua bulan. Apalagi, banyak orang yang mengeluarkan barang-barangnya dan mendirikan lapak untuk bertukar. Besok, mereka mungkin tidak mendirikan kiosnya dan akan digantikan oleh orang lain. Kincuan juga bisa mendirikan kiosnya di sini untuk bertukar. Oleh karena itu, sangat sulit untuk melihat semuanya di sini. Lagi pula, jika Anda melihat jalan ini hari ini, itu akan menjadi jalan baru besok. Sore harinya, Yefutian kembali ke kediamannya. Master Aola, Jiang Tao, dan yang lainnya juga ada di sana. Mereka juga akan berpartisipasi dalam pertukaran seni bela diri. Bertukar petunjuk adalah penempaan yang sangat diperlukan bagi para pejuang. Pertukaran semacam ini dapat memperluas wawasan seseorang dan menambah pengetahuan seseorang. Dikatakan bahwa dunia sebesar hati seseorang. Itu adalah dunia yang Anda lihat dan hal-hal yang Anda pahami. Ketika sampai pada Marsial Dao, jika seseorang memiliki pemahaman yang dangkal, maka pemahamannya tentang Marsial Dao hanya dangkal. Oleh karena itu, mereka yang memenuhi syarat untuk datang ke acara pertukaran Marsial Dao ini pasti tidak akan melewatkannya. Di awal hari, hampir tidak ada interaksi di pagi hari. Hanya yang terlemah yang naik untuk bersenang-senang. Awal resmi adalah besok. Zhao Han kembali ke tempat tinggalnya bersama Kincuan. Sekarang, keduanya secara alami hidup bersama. Bagaimanapun, mereka telah memutuskan hubungan mereka. Mereka bahkan mungkin dipisahkan setiap saat. Kincuan, sebaliknya, pergi menemui Hallmaster. Melihat Kincuan telah tiba, kepala istana memberi isyarat agar Kincuan duduk. Keduanya bukan orang asing, tapi agak sulit untuk mengatakannya. Itu bukan hubungan guru murid murni, karena Master Istana tidak bisa memberikan hal-hal pribadi murid. Namun, dia memberi Kincuan dan White Tiger Wargot kesempatan untuk pergi ke tanah leluhur. Kincuan menerima warisan lain dari Fajra Wargot, Babi Fajra, dan manfaat besar lainnya. Selain itu, Master Istana juga telah melindunginya selama beberapa waktu. Secara keseluruhan, Kincuan tidak memiliki banyak hal untuk membayar Tuan Istana. Kincuan, aku tidak memiliki kemampuan untuk melindungimu di sini. Kamu harus berhati-hati dan berpikir dua kali sebelum bertindak, kata Master Asgard dengan serius. Kincuan mengangguk. Saya mengerti. Tuan, Anda juga harus berhati-hati. Apakah Anda terbiasa dengan keluarga Jiang? Apakah kamu merasa bahwa aku telah dianiaya di keluarga Jiang? Kata Master Istana sambil tersenyum. Nyonya Jiang dan putrinya, Kincuan tidak mengatakannya dengan jelas. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Tak perlu dikatakan, Master Istana secara alami mengerti apa yang ingin dikatakan Kincuan. Sebenarnya, tidak apa-apa. Jangan bilang kau masih peduli dengan mereka. Master Istana tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kincuan tersenyum dan mengerti. Tampaknya ranah Master Asgard lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Dia tidak menganggap mereka serius sama sekali. Dalam hal ini, dia secara alami tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Faktanya, masalah ini sudah berubah. Terakhir kali Zauhan datang ke sini, Nyonya Jiang dan Jiang Ranran tidak berani lagi memberi wajah Kincuan dan Tuan Istana. Bahkan bisa dikatakan mereka sangat sopan. Secara alami, ini tidak masalah bagi Kincuan. Bagaimanapun, mereka hanya orang yang lewat dan ditakdirkan untuk tidak berinteraksi. Setelah kembali ke kamarnya, Kincuan tidak beristirahat. Sebagai gantinya, dia mulai mengukir jimat. Dia tidak hanya mengukir jimatnya sendiri, tetapi juga jimat Zauhan. Yang utama adalah jimat naga ilahi. Selain itu, ada juga jimat pengganti. Jimat pengganti eksklusif Kincuan selangkah lebih maju dari jimat pengganti sebelumnya. Secara alami, efeknya tidak ada bandingannya. Pisau pahat ini juga merupakan harta yang bagus. Lagi pula, harta yang bisa mengenali tuannya sangat bagus. Itu meningkatkan kekuatan jimat Kincuan kurang lebih dua kali lipat. Jika itu hanya kekuatan jimat dasar, itu akan meningkat beberapa kali lipat. Hanya berdasarkan ini, dapat dipastikan bahwa pisau pahat ini tidak akan dihilangkan oleh Kincuan. Harus diketahui bahwa pisau ukir sebelumnya memiliki amplifikasi yang hampir dapat diabaikan. Itu hanya alat, tapi pisau ukir ini benar-benar alat dewa di antara pisau ukir. Kekuatan Divine Dragon Talisman telah berlipat ganda. Ini membuat Kincuan sangat bersemangat. Ini bisa sangat meningkatkan kekuatan Kincuan. Jimat Naga Ilahi adalah jimat yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam segala aspek. Selain jimat Naga Ilahi, ada jimat lainnya. Kekuatan mereka juga berlipat ganda. Ini membuat Kincuan merasa seperti telah mengganti peralatannya. Kekuatan bertarungnya telah meningkat pesat, dan dia tidak bisa disebutkan dengan nafas yang sama seperti sebelumnya. Ini adalah kekuatan jimat. Jimat yang benar-benar kuat hanya membutuhkan satu untuk membalikkan bentuknya. Tentu saja, Kincuan belum mencapai level ini. Namun, di mata sebagian orang, dia mungkin sudah mencapai level ini. Keesokan harinya, di pagi hari, medan perang dipenuhi orang. Kemarin, mereka terutama berbicara tentang beberapa peraturan dan memperkenalkan beberapa orang penting. Ada juga beberapa orang yang lewat. Meskipun mereka telah bertarung beberapa kali, awal yang sebenarnya adalah hari ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kompetisi akan jauh lebih bebas. Selain beberapa aturan keras, yang lain lebih santai. Pertempuran dimulai. Kincuan dan Zauhan bertarung bersama. Ini adalah tempat yang tidak mencolok. Saat ini, pertarungan di atas panggung sudah dimulai. Orang-orang di atas panggung terus berubah. Pada awalnya, orang-orang sangat lemah. Segera, orang-orang di atas panggung menjadi kuat. Bagi mereka yang tidak naik ke atas panggung, mereka sudah kehilangan kesempatan untuk naik ke atas panggung. Saat kompetisi berlanjut, yang lemah tidak memiliki kesempatan untuk naik ke atas panggung. Setidaknya hari ini, yang lemah tidak memiliki kesempatan untuk naik ke atas panggung. Sekarang, hampir semua orang di atas panggung adalah anak muda. Ini juga merupakan aturan yang tidak diucapkan. Pada awalnya, generasi muda dari berbagai angkatan lah yang naik panggung untuk bertanding. Saat ini, seorang pemuda naik ke atas panggung. Pria muda itu terlihat sangat lembut dan anggun. Dia terlihat sangat lemah, tetapi kecepatannya sangat cepat. Apalagi dia pandai menggunakan racun dan jarum. Dalam waktu singkat, lebih dari 20 anak muda dikalahkan olehnya. Untuk sesaat, itu sangat menakjubkan. Itu menarik perhatian banyak orang. Ini adalah jenius langkah dari sekte obat negara bagian tengah. Tidak hanya keterampilan medisnya yang kuat, tetapi dia juga pandai meramu pil dan menggunakan racun. Bahkan kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Aku kenal dia. Dia termasuk dalam 20 teratas dari generasi muda di 5 negara bagian. Namanya kedokteran tidak menyembuhkan. Dia tidak pernah merawat orang, tetapi semua orang tahu bahwa keterampilan medisnya sangat bagus. 2212 Dia adalah medisin Notchure, raja pengobatan generasi muda di sekte kedokteran Zongsu. Banyak orang di sekitar mengenal pemuda ini. Sepertinya dia cukup terkenal. Namun, yang membuat Kinchuan bingung adalah meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak menyelamatkan orang, keterampilan medisnya brilian. Jika dia tidak menyelamatkan orang, bagaimana dia tahu bahwa keterampilan medisnya brilian? Apalagi namanya sangat megah. Medisin Notchure. Kinchuan menggelengkan kepalanya. Dia telah menyaksikan pertempuran dan serangan medisin Canchure sepanjang waktu, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Jika dia harus mengatakan satu, itu adalah dia cepat dan memiliki pemahaman yang baik tentang titik akupuntur. Saat menyerang, dia akan menggunakan titik akupuntur. Ada ratusan dan ribuan titik akupuntur di tubuh manusia. Itu bisa dikatakan sebagai alam semesta kecil. Setiap titik akupuntur memiliki fungsi yang unik, seperti mati rasa, gatal, gerakan lambat, kaku, dan tidak sadarkan diri. Dokter bisa menggunakan ini untuk melatih. Saat menyerang, mereka bisa mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha dan bahkan membunuh dengan satu serangan. Lagipula, beberapa titik akupuntur berakibat fatal. Namun, untuk melakukan ini, seseorang harus cepat dan mampu menyerang. Ada begitu banyak titik akupuntur di tubuh manusia. Bukankah itu berarti seseorang dapat menyerang mereka sesuka hati? Sebenarnya, itu tidak benar. Bahkan jika seseorang menyerang seratus atau seribu kali, mereka tidak akan mampu menyerang titik akupuntur. Juga, para ahli dapat menyegel titik-titik akupuntur, seperti beberapa titik akupuntur yang fatal atau terhormat untuk diserang. Oleh karena itu, prajurit manapun, apapun yang mereka kembangkan, akan menahan dan melawan satu sama lain. Itu tidak berarti bahwa seseorang bisa menjadi tidak bermoral dan tak terkalahkan. Namun, ada satu hal yang diakui. Kecepatan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dikalahkan. Tidak ada keraguan tentang ini. Tidak peduli seberapa kuatnya, mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun di depan dengan kecepatan absolut. Beberapa orang mengatakan bahwa tubuh kultivasi itu kuat, atau harta itu kuat. Anda bisa cepat, tapi sayangnya, Anda tidak bisa menembus pertahanan. Ini karena Anda tidak cukup cepat. Jika Anda cukup cepat, Anda bisa menerobos. Itu benar di jalan, tetapi bagaimanapun, tidak ada yang bisa mencapai kecepatan absolut. Oleh karena itu, ketika kecepatan seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat menggunakan senjata dewa. Misalnya, Kincuan sekarang menggunakan belati pembunuh naga, yang merupakan mimpi buruk bagi banyak orang. Dapat dikatakan bahwa medisin not cure saat ini mengikuti jalur ini. Itu hanya yang paling dasar, menggunakan titik dan jarum akupuntur. Lagi pula, relatif mudah untuk menyerang titik akupuntur dengan jarum. Selama seseorang cukup cepat, pertempuran sebelumnya, terus terang, adalah untuk menghancurkan lawan dengan kecepatan. Jika seseorang tidak bisa menghancurkan lawan dengan kecepatan, maka peluangnya untuk menang sangat rendah. Namun, hal yang paling dibanggakannya adalah kecepatannya, jadi dia sangat sombong. Kecepatan rata-rata orang tidak secepat kecepatannya. Tidak hanya itu, ia juga memiliki teknik gerakan yang cukup baik. Teknik gerakan dan teknik gerak kaki bisa memaksimalkan kecepatan seseorang. Menemukan teknik gerak kaki dan teknik gerak kaki tingkat tinggi yang cocok untuk diri sendiri dapat sangat meningkatkan kecepatan seseorang. Tanpa disadari, puluhan orang telah dikalahkan oleh Medisin Cannot. Untuk sementara waktu, Medisin Cannot menjadi sorotan di kalangan generasi muda. Kedokteran sudah menjadi salah satu yang terbaik di kalangan generasi muda. Menemukan jalan yang berbeda dan berlatih keras secara alami terkait dengan bakatnya sendiri. Lagi pula, apoteker dan apoteker relatif lemah dalam hal kecakapan bertarung. Namun, Medisin Buwey merupakan pengecualian. Dia terkenal karena kecakapan bertarungnya. Selain itu, sepasang sepatu bot di kakinya bukanlah barang biasa. Mereka tidak kalah dengan flowing wind di fine boots yang telah ditempa kincuan di masa lalu. Namun, sekarang jalur penempaan kincuan telah meningkat. Jika dia menempa lagi dan menemukan bahan yang bagus, dia pasti akan dapat meningkat pesat. Belum lagi jimat yang bisa meningkatkan kecepatan seseorang. Meski tidak efektif, dia masih bisa mengurangi kecepatan lawan. Oleh karena itu, apa yang disebut jalur kecepatan yang dilihat kincuan Medisin Cannot tidak layak disebut sama sekali. Menurut pendapat kincuan, Medisin Cannot masih jauh dari mampu menyembuhkannya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk berjalan di jalur kecepatan. Tepat ketika kincuan terganggu, dia menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya sedang menatapnya. Pada saat ini, Zhao Han berkata, dia ingin menantangmu, mengatakan bahwa kamu melumpuhkan orang-orang dari sekte obat di prefektur tengah. Dia ingin mencari keadilan di medan perang. Kincuan terganggu, dia melihat Medisin Cannot di panggung bela diri. Medisin Cannot menatapnya, meski tidak sulit menemukannya dari jauh, itu berarti Medisin Cannot sudah siap. Apa? Kamu tidak berani. Obat tidak bisa mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Ini adalah penghinaan. Lagi pula, tingkat bela diri tinggi, dan Medisin Cannot berdiri di atasnya, menatap kincuan dengan kepala terangkat. Itu penuh dengan provokasi, atau lebih tepatnya, provokasi. Namun, provokasi semacam ini tidak berguna melawan kincuan, tetapi kincuan tetap memutuskan untuk naik. Ini adalah kesempatan yang baik. Lagi pula, dia ingin pamer dan memasuki lingkaran tertentu. Ini adalah jalan pintas. Hati-hati, orang ini pandai menggunakan racun. Zhao Han menarik kincuan dan berkata, Mem, jangan khawatir, Aku benar-benar tidak takut racun. Kincuan tersenyum. Kamu benar-benar memalukan bagi laki-laki. Kamu bahkan tidak berani bertarung. Kamu bukan laki-laki. Obat tidak bisa berkata lagi ketika dia melihat bahwa kincuan tidak bergerak. Saat ini, orang-orang di sekitarnya juga mulai berdiskusi. Siapa kincuan? Mengapa Medisin Cannot menantangnya? Apakah kamu bodoh? Bukankah kedokteran tidak bisa mengatakan bahwa pemuda ini melumpuhkan orang-orang dari sekte kedokteran prefektur tengah? Dia ingin mencari keadilan dan menyelesaikan dendam. Kalau begitu, itu menarik. Dia harus melumpuhkan salah satu dari mereka, atau dia bahkan mungkin mati. Tentu saja, pemuda ini melumpuhkan orang-orang dari klan lain. Sekarang mereka bertarung di panggung bela diri, jika Medisin Cannot menang, dia pasti akan melumpuhkan pemuda ini. Itu bagus. Aku ingin tahu apakah pemuda ini akan naik. Jika dia tidak naik, Medisin Cannot tidak akan enak. Pasti. Apakah kamu tidak mendengar bahwa Medisin Cannot menggunakan provokasi? Saya harap pemuda ini akan naik. Dia pasti akan bertarung dengan baik. Obat Cannot begitu kuat. Anak muda ini mungkin tidak akan naik. Itu mungkin tidak benar. Dia berani melumpuhkan orang-orang dari sekte kedokteran prefektur tengah. Ini berarti pemuda ini tidak sederhana. Mungkin dia akan naik. Mem, lihat, pemuda itu naik. Banyak orang yang bersemangat. Tidak pernah terlalu buruk untuk menonton pertunjukan. Itu buruk untuk menonton pertunjukan. Tidak peduli seberapa besar itu, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Kincuan berjalan. Medisin Chan Ken mengungkapkan senyum bahagia di wajahnya. Dia menatap Kincuan seolah-olah dia adalah mangsanya. Kincuan menatapnya dan berkata dengan tenang, aku tidak akan menyerang tanpa alasan. Melumpuhkannya sudah menunjukkan belas kasihan. Aku hanya tidak ingin membunuh orang. Kamu sangat sombong. Obat tidak bisa dikatakan. Pertarungan belum dimulai tapi keduanya sudah seperti api dan air. Apakah saya sombong atau tidak, itu bukan terserah Anda untuk memutuskan. Anda tidak berhak mengatakan itu. Saya tidak datang ke sini karena provokasi omong kosong Anda. Di mata saya, Anda bukan apa-apa. Kamu hanyalah kerikil di bawah kakiku. Kincuan berkata dengan tenang, tidak cepat atau lambat, tidak senang atau sedih. Wajah medisin Ken not menjadi jelek. Arti Kincuan jelas. Di mata Kincuan, dia hanyalah kentut. Dia bahkan tidak memiliki hak untuk menargetkannya. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya melihat medisin Don Chure. Ini pertama kalinya aku melihat anak yang sombong. Kamu harus tahu bahwa di Zongzu, tidak ada yang berani berbicara seperti itu kepadaku. Bodoh dan tidak takut. Medisin Don Chure kesal. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum memulai perkelahian. Begitu banyak omong kosong, sudahkah kamu mengatakan cukup? Jika sudah, maka tutup mulutmu yang bau. Mendengarkannya saja sudah menjijikan. Kamu pikir kamu siapa? Tidak ada seorang pun di Zongzu yang berani berbicara seperti itu kepadamu. Apakah kamu seekor anjing? Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Kincuan menunggunya selesai sebelum menambahkan kalimat lain. Kalimat itu cukup memukul. Awalnya, obat tidak menyembuhkan ingin menggunakan kata-kata untuk sedikit menekan Kincuan dan memamerkan keunggulannya. Tapi sekarang, dengan kata-kata Kincuan, obat tidak menyembuhkan terasa seperti muntah darah. Kamu, kamu, medisin Don Chure tercengang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian, dia menyerbu ke arah Kincuan, meninggalkan bayangan panjang di belakangnya. Dia sangat cepat dan tubuhnya sangat tampan. Dia benar-benar tampan dan memiliki semacam kecantikan baginya. Gayanya juga sangat elegan. Dia memiliki satu tangan di belakang punggungnya dan dia terlihat sangat keren. Kincuan menggelengkan kepalanya. Itu hanya tampan. Semakin baik posturnya, semakin banyak kekurangannya. Medisin Don Chure tidak tahu mengapa dia dalam posisi seperti itu. Sangat cepat, sangat tampan. Seseorang tidak bisa membantu tetapi berseru. Itu adalah seorang wanita. Medisin Don Chure cukup tampan. Dia berpakaian putih dan dia tampak sedikit tidak terkendali. Ditambah lagi, dia sengaja berpose tampan, menyebabkan banyak gadis memiliki bintang di mata mereka. Itu trik yang sama lagi. Menjijikkan, seorang pria yang tidak terlalu tampan meludah dan berkata, Kamu selalu seperti ini. Kamu tidak membaliknya sendiri tapi aku merasa jijik hanya dengan melihatnya. Apa ini? Dangkal. Dan para wanita bodoh ini, Dangkal dan bodoh. Akan menyenangkan melihatnya jatuh telungkup. Seseorang berkata. Orang ini sepertinya mengatakannya secara tidak sadar tetapi suaranya tidak lembut dan semua orang di sekitar mendengarnya. Kemudian, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka. Medisin Don Chure melintas melewati Kincuan. Dia memiliki senyum percaya diri di wajahnya saat dia menusupkan jarum ke arah Kincuan. Dia telah menggunakan tindakan ini berkali-kali dan sangat akrab dengannya. Meski belum berhasil, di mata Medisin Don Chure, dia sudah berhasil. Dia sedang memikirkan bagaimana menghadapi Kincuan dan bagaimana membuat dirinya terlihat baik. Dia sudah memikirkan bagaimana menginjak-injak martabat Kincuan. Kata-kata Kincuan dari sebelumnya bergema di telinganya. Dia sangat membenci Kincuan. Hmm. Saat dia memikirkan hal ini, jarumnya meleset dan kemudian dia merasakan kekuatan yang kuat di pantatnya. Bang. Kincuan hanya berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Dia menendang pantat Medisin Chan Chure dengan kasar. Kemudian, penampilan aslinya yang sangat tampan ditandai sebagai anjing yang memakan se-asteris T. Dia langsung jatuh tertelungkup ke tanah dan mengusap wajahnya ke tanah cukup jauh. Dengan bokongnya di udara, dia menggosok wajah dan mulutnya di tanah panggung bela diri, meninggalkan jejak darah dan gigi. Mukanya pasti rusak. Lingkungannya sunyi senyap. Orang yang mengatakan bahwa Medisin Chan Chure akan menjadi anjing yang memakan kotoran benar-benar tercengang. Mereka bukan satu-satunya yang tercengang. Lagipula, banyak orang mendengar apa yang dia katakan. Ini terlalu kebetulan. Itu terlalu sulit dipercaya. Kontrasnya terlalu besar, dan pemandangannya terlalu indah. Butuh waktu kurang dari satu detik untuk berubah dari sosok yang sangat tampan menjadi postur yang benar-benar membuatnya ingin mati. Bahkan jika banyak orang tidak mendengar apa yang dikatakan orang itu, mereka juga tercengang. Bagaimanapun, situasi ini terlalu istimewa. Itu tak terbayangkan. Satu gerakan, satu gerakan dan dia ditendang ke keadaan seperti itu. Juga, postur itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan selama sisa hidup mereka. Separuh wajahnya digosok ke tanah dan bokongnya dimiringkan ke atas. Itu adalah postur standar seekor anjing yang makan se-asteris T. Bang! Pertama, mereka tercengang. Kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak. Adegan ini terlalu indah, terlalu lucu. Ketika mereka kembali sadar, banyak orang tidak bisa menahan tawa. Postur ini terlalu memesona. Ini jauh lebih baik daripada postur pasir angsa liar itu. Huh, awalnya aku mengira medisin cancure sangat tampan. Tapi sekarang, tiba-tiba aku merasa itu sangat jelek. Sebelumnya, aku ingin dekat dengannya. Sekarang dia melakukannya padaku, aku tidak, bahkan tidak punya mood. Haha, hari ini benar-benar luar biasa. Pada awalnya, medisin cancure ini memprovokasi saya dengan berbagai cara. Tapi sekarang, bukankah akhirnya juga sedikit? Aku menggunakan segala macam metode, mendorongnya, memprovokasi dia, dan memanggilnya. Sekarang, dia seperti ini. Aku tidak tahu apakah dia bisa terus bertarung. Lihat, medisin cancure berdiri. Wajah itu, mulut itu, sangat jelek. Dia mungkin ingin mati sekarang. Medisin cancure berdiri. Wajahnya terluka. Itu sangat menyakitkan. Dia tidak memiliki banyak gigi yang tersisa. Wajahnya berlumuran darah dan itu sangat menyakitkan. Tapi ini tidak membuatnya marah. Dia marah. Dia benar-benar marah. Kapan dia pernah menderita kerugian seperti itu? Dia menatap kincuan. Matanya hendak menyemburkan api. Saya akan membunuh kamu. Medisin cancure tidak bisa dikatakan dengan jelas lagi. Mulutnya mengeluarkan udara dan ketika dia berbicara, itu sangat menyakitkan. Dia menarik nafas dingin dan menyerang kincuan lagi. Kemarahan membuat orang kehilangan rasionalitasnya. Saat ini, medisin cancure hampir kehilangan rasionalitasnya. Dalam pemahamannya, kincuan tidak bisa lebih kuat darinya. Alasan mengapa ini terjadi adalah karena dia terlalu ceroboh. Lagipula, dia tahu bahwa meskipun postur itu terlihat bagus, itu memiliki kelemahan yang sangat besar. Jika dia menghadapi seseorang yang lebih lemah darinya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Dia masih bisa bertindak keren. Tetapi jika dia bertemu dengan seorang ahli, postur itu akan meminta kematian. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan itu. Medisin cancure berpikir bahwa hanya dengan membunuh kincuan dia bisa menghapus sebagian rasa malunya. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah awal dari mimpi buruk. Peng! Itu tendangan yang sama, postur yang sama. Medisin cancure sekali lagi mendarat di tanah, mulutnya menggigit tanah. Begitu saja, pantatnya menghadap ke langit, meninggalkan jejak darah. Sungguh tragis. Itu sangat menyakitkan. Meski ini yang kedua kalinya, tetap mengejutkan semua orang. Itu tidak bisa dipercaya. Lagi pula, sangat sulit untuk melakukan hal yang sama. Pertama kali adalah keberuntungan. Kedua kalinya adalah kekuatan. Untuk dapat melakukan hal yang persis sama, ini bukanlah kekuatan biasa. Saat ini, semua orang dapat melihat bahwa kincuan jauh lebih kuat daripada medisin cancure. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Tapi sekarang, medisin cancure telah jatuh ke dalam keadaan gila. Hanya ada satu pikiran di benaknya, dan itu adalah membunuh kincuan untuk menghilangkan rasa malunya. Peng! Peng! Tendangan demi tendangan, kincuan tidak panik. Setelah belasan kali, medisin cancure tidak bisa bergerak lagi. Dia berbaring di tanah dan menangis. Seorang pria, seorang ahli, seorang jenius, seorang jenius muda dari sekte kedokteran di provinsi tengah benar-benar dipukul hingga menangis. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang yang tertawa berhenti tertawa saat ini. Mereka semua melihat ke panggung dan melihat medisin cancure merengek kesakitan. Kincuan juga terdiam. Dia memukulinya sampai menangis. 2.214. Kincuan tidak menyangka dia akan dipukuli sampai menangis. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria, dan ahli dalam hal itu. Kincuan tidak mengharapkan itu. Ini, dia dipukul sampai menangis. Apakah saya melihat sesuatu? Seseorang berkata dengan tidak percaya. Benar-benar pengecut. Dia kehilangan separuh hidupnya tapi dia tidak menangis. Apa gunanya menangis? Memalukan sekali. Laki-laki tidak mudah menangis. Hanya saja mereka tidak sedih. Pikirkan tentang betapa menyedihkannya medisin Bucuy sebelumnya. Dia terbiasa bebas dan mudah. Bagaimana dia bisa menerima keadaan yang begitu buruk di depan semua orang? Obat Bucuy tidak akan bisa mengangkat kepalanya selama sisa hidupnya. Dia juga telah kehilangan muka sekte obat. Dia mungkin akan dihukum saat dia kembali. Sua. Seseorang naik ke peron dan berkata kepada medisin Bucuy, Enyahlah, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Obat Bucuy berhenti menangis. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tubuhnya gemetar. Dia menundukkan kepalanya dan menutupi wajahnya saat dia berjalan ke bawah. Dia sedikit di luar kendali. Jika dia harus melakukannya lagi, dia mungkin tidak akan bisa menahannya. Medisin Bucuy pergi, meninggalkan Kincuan dan seorang pemuda di peron. Pemuda ini terlihat lebih mudah dari medisin Bucuy. Tapi Kincuan tahu bahwa usia sebenarnya orang ini lebih dari dua kali usia medisin Bucuy. Dia hanya terlihat mudah dan menurut usianya, dia bisa dibilang masih mudah. Karena umur, definisi mudah lebih luas. Itu tidak hanya melihat penampilan seseorang, tetapi vitalitas seseorang. Selama vitalitas seseorang mencapai puncaknya, seseorang akan dianggap mudah. Dari apa yang dikatakan oleh medisin Bucuy, terlihat bahwa dia juga berasal dari sekte kedokteran. Medisin Bucuy sudah menjadi jenius dari medisin sek. Tapi orang ini bisa mengatakan itu dan berdiri saat medisin Bucuy tidak bisa melawan. Ini berarti dia bahkan lebih kuat. Juga, untuk mengatakan bahwa posisi medisin Bucuy di sekte kedokteran lebih tinggi dari medisin Bucuy. Mereka tidak berada di level yang sama. Orang ini memandang kincuan, ekspresinya alami. Sebenarnya, dia tidak bahagia. Dia bahkan sedikit senang. Medisin Bucuy telah mempermalukan dirinya sendiri. Selain itu, sayang sekali dia tidak akan pernah bisa pulih. Kalau tidak, dengan bakat medisin Bucuy, dia pasti bisa bersaing dengannya di masa depan. Keuntungannya adalah dia lebih tua dari medisin Not Doctor, tetapi keunggulan medisin Not Doctor adalah masa mudanya. Sekarang, dia memiliki satu pesaing yang lebih sedikit. Adapun balai pengobatan negara bagian tengah kehilangan muka, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Karena itu, dia tidak membenci kincuan di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia ingin mengungkapkan kemarahan dan kebenciannya. Dia juga ingin mendapatkan kembali wajah untuk sekte kedokteran Zongsu. Ketika saatnya tiba, dia dan medisin Don Chure akan berada di pihak yang berlawanan. Dengan kontras seperti itu, bahkan jika medisin Don Chure memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan di masa depan, itu akan hilang sama sekali. Dia juga bisa memberikan obat tapi bukan tekanan yang besar, jadi dia harus bertarung dengan baik hari ini. Adapun kincuan, dia merasa bahwa dia pasti bisa menang, tetapi dia harus menang dengan indah. Halo, nama saya Lin Zichong. Anda seharusnya sudah mendengar tentang saya. Pria itu memandangi tatapan percaya diri kincuan. Meski berpura-pura marah, dia tetap terlihat sangat arogan. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Kincuan berkata dengan lugas. Lin Zichong tertegun. Dia masih punya reputasi. Nama dokter hantu Lin Zichong tidak buruk, terutama di kalangan generasi muda. Selama seseorang memiliki sedikit kekuatan dan memenuhi syarat untuk datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertukaran seni bela diri, mereka pasti harus memahami ahli generasi muda di lima negara bagian. Lin Zichong adalah seseorang yang dipahami, itulah sebabnya dia begitu percaya diri. Namun, dia tidak menyangka kincuan tidak akan bermain sesuai aturan. Dari sudut pandangnya, kincuan mengatakan itu dengan sengaja. Lagi pula, dia merasa terlalu sedikit anak muda yang tidak mengenalnya. Bahkan beberapa sesepu akan mengetahui keberadaannya demi generasi muda. Karena itu, dia secara alami tidak percaya bahwa kincuan tidak tahu tentang dia. Lin Zichong mengangkat kepalanya dan berkata, saya tidak peduli apakah Anda tahu tentang dia atau tidak. Hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran. Pergi ke neraka. Kincuan memutar matanya dan berkata, kamu, kamu, kamu tidak punya sopan santun. Lin Zichong benar-benar marah kali ini. Lagi pula, ada begitu banyak orang, dan dia juga seorang pemuda, jadi wajar saja jika dia marah. Kamu tidak pantas berbicara tentang sopan santun. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Jika tidak, maka tersesat. Apakah sekte obat zongzu penuh dengan sampah sepertimu? Apakah kamu tidak tahu betapa menyebalkannya kamu adalah? Kincuan berkata dengan jelas. Kalimat ini hampir membuat Lin Zichong muntah darah. Sebelumnya, Kincuan mengucapkan beberapa patah kata seperti ini. Dia tidak menyangka akan membuang nafasnya di sini dan dicekik oleh pihak lain lagi. Dia marah. Jika dia tidak marah sebelumnya, maka dia tidak bisa menahan amarahnya sekarang. Kemarahannya membakar ke atas kepalanya. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Zichong mengangkat tangannya, dan langit diselimuti kabut hitam. Racun. Medisin Not Hell pandai menggunakan racun, tapi hanya itu. Di depan Lin Zichong, racun Medisin Not Hell bukanlah apa-apa. Mereka tidak berada di level yang sama. Ini membuat Lin Zichong cemas dan marah. Dia tidak ingin memberi kesempatan pada Kincuan, jadi dia mengeluarkan racun yang paling dia kuasai. Menghadapi kabut beracun yang menerkam ke arah Kincuan, Kincuan bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia sama sekali tidak berniat untuk bergerak. Orang-orang di sekitarnya semua menahan nafas. Banyak orang memandang Kincuan dengan kasihan. Banyak orang benar-benar menyukai Kincuan karena dia bisa mengalahkan Medisin Not Hell sampai keadaan seperti itu. Juga, karena mereka menyukai kata-kata yang keluar dari mulut Kincuan, kata-kata yang bisa membuat orang muntah darah, banyak orang secara tidak sadar merasa bahwa Kincuan cukup bagus. Di antara mereka, banyak wanita yang merasa Kincuan sangat tampan. Dia tampan, memiliki rambut putih, dan berpakaian putih. Dia memiliki temperamen yang baik dan jejak kiabadi. Selain itu, kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak hangat atau dingin, tetapi membuat orang muntah darah. Kesombongan semacam itu, keunggulan semacam itu atas pihak lain, membuat hati banyak wanita berdebar. Namun, sekarang Lin Zichong telah menggunakan racun, Kincuan benar-benar tenggelam dalam kabut beracun. Ini membuat banyak orang penasaran. Banyak orang tidak bias terhadap kedua sisi. Mereka di sini hanya untuk menonton pertunjukan, jadi siapa yang hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan mereka. Ada juga beberapa orang yang berharap Lin Zichong akan menang. Orang-orang ini tidak tahan dengan sikap arogan Kincuan. Di mata banyak orang, perilaku Kincuan sombong. Selain ketampanan Kincuan, banyak orang yang iri dan mengira Kincuan akan tamat. Ada juga beberapa orang yang secara alami berharap Kincuan akan baik-baik saja. Mereka ingin melihat bagaimana dia akan melakukan serangan balik dan mengalahkan Lin Zichong dari sekte obat di Zongsu. Perilaku Lin Zichong juga sangat arogan. Secara alami, banyak orang tidak tahan dengannya. Oleh karena itu, banyak orang juga berharap Kincuan akan mengalahkan Lin Zichong hingga seolah-olah obat tidak dapat menyembuhkannya dan membuatnya menangis. Kabut beracun menyebar, dan Kincuan serta Lin Zichong dikelilingi oleh kabut beracun. Namun, racun itu dilemparkan oleh Lin Zichong, jadi tentu saja, wanita cantik itu mengkhawatirkannya. Sekarang, hanya ada satu hasil. Apakah Kincuan akan diracuni? 2215 Tidak ada yang optimis dengan peluang Kincuan karena Lin Zichong adalah orang yang meracuninya. Kincuan tampak seperti telah menerima takdirnya. Dia bahkan tidak mencoba untuk bersembunyi. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak bisa bersembunyi atau dia tidak ingin bersembunyi? Dia mati begitu saja. Itu terlalu menegangkan. Aku tahu racunnya kuat tapi kurasa dia bahkan tidak melawan. Mungkinkah racunnya tidak bekerja pada pemuda itu? Apakah menurutmu itu mungkin? Kekebalan racun hanyalah legenda. Meski ada, bukan berarti manusia kebal terhadap racun. Hanya saja mereka memiliki daya tahan yang kuat terhadap racun. Selama racunnya cukup kuat, kekebalan racun tidak berguna. Waktu berlalu dengan lambat dan racun perlahan menyebar. Kincuan menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan perlahan berjalan keluar. Di bawah tatapan kaget yang tak tertandingi dari kerumunan, yang lain kemudian melihat pemandangan yang mengejutkan. Tubuh Lin Zichong menjadi hitam. Dia mengulurkan tangannya kesakitan dan berteriak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Pada saat itu, suara kincuan terdengar, dia diracuni sendiri. Jika kamu tidak ingin dia mati, cepat dan selamatkan dia. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa sulit bagi Lin Zichong untuk bertahan hidup. Bahkan jika dia selamat, dia akan lumpuh. Apa yang terjadi? Apakah ada yang mengerti? Tolong jelaskan. Saya tidak mengerti, seseorang bertanya dengan ragu. Kamu sangat bodoh. Tidakkah kamu memikirkan apa yang dia katakan? Lin Zichong diracuni oleh dirinya sendiri. Sesederhana itu, manusia membuat kesalahan dan kuda membuat kesalahan. Itu normal? Seseorang menjelaskan dengan tidak sabar. Kamu idiot. Beraninya kamu mengatakan bahwa orang lain bodoh. Aku pikir kamu bodoh dan diracuni oleh racunmu sendiri. Apakah menurutmu begitu? Racun pemuda ini lebih baik daripada racun Lin Zichong. Keduanya pasti menggunakan racun. Lin Zichong diracuni tetapi pemuda ini baik-baik saja. Ini terlalu luar biasa. Dia bahkan bisa melakukan ini. Untuk dapat meracuni kabut racun orang lain, itu benar-benar terlalu sulit. Ini adalah keberanian orang yang terampil. Dia bahkan tidak menaruh kabut racun pihak lain di matanya. Lin Zichong sudah tamat. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh. Dia sangat memalukan. Orang seperti apa yang disinggung oleh sekte obat Provinsi Tengah? Dia masih sangat muda, namun dia bisa menangani Yao Buwei dan Lin Zichong dengan begitu mudah. Dia jelas bukan orang biasa. Aku semakin penasaran dengan pemuda ini. Aku ingin tahu gaya seperti apa yang akan dia tunjukkan selanjutnya, kata seorang pria parubaya yang anggun sambil tersenyum. Mengapa Luo Tua tertarik pada pemuda ini? Seorang pria parubaya kekar tertawa. Kamu tidak bilang, aku sangat tertarik. Ayo kita lihat dulu. Pria parubaya bernama Old Luo berkata sambil tersenyum. Ini keberuntungannya untuk bisa menarik perhatianmu. Jika kamu tertarik, kamu harus bergerak lebih awal. Jangan menunggu orang lain melihatnya. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi berantakan. Pria parubaya kekar itu tertawa. Saya percaya pada takdir, kadang-kadang, ini bukan soal pertama datang, pertama dilayani. Jika demikian, maka tidak akan ada lagi perselisihan di dunia ini. Luo Tua menggelengkan kepalanya. Aku tidak setuju dengan caramu melakukan sesuatu. Meskipun tidak mutlak, tetap pertama datang, pertama dilayani. Ini seperti makanan. Aku sudah tiba dan memakannya, jadi itu sepenuhnya milikku. Jika itu masalahnya, maka aku pasti bisa menanam yang lain. Kalau tidak, aku akan memasakmu atau memurnikanmu menjadi buah ginseng, kata Old Luo sambil tersenyum. Tubuh pria parubaya kekar itu bergetar. Dia memandang Luo Tua dan berkata, Oke, oke, saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Bagaimanapun, menjadi sasaran Anda adalah berkah dan kutukan bagi pemuda ini. Mari kita lihat apa yang terjadi untuk dia. Tidak, pemuda ini berbeda. Aku tidak tahu apakah aku layak menjadi tuannya. Lupakan saja. Bahkan jika itu adalah pengalaman dalam hidup, bukankah menurutmu itu menarik? Luo Tua tertawa. Pria parubaya kekar memandang Old Luo dengan tak percaya. Mereka adalah teman baik. Mereka telah berteman selama 2-300 tahun. Mereka terlalu memahami satu sama lain. Pria parubaya kekar itu secara alami mengenal Luo Tua dengan sangat baik. Setelah bertahun-tahun, dia tahu orang seperti apa Luo Tua itu. Bakatnya tak tertandingi. Dia sombong dan sombong. Tentu saja, ini semua dibangun di atas kekuatan. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Old Luo sombong dan sombong. Setelah bertahun-tahun, jumlah orang yang bisa membuat Old Luo rendah hati bisa dihitung dengan satu tangan. Ini adalah pertama kalinya seorang pemuda bisa membuat Old Luo rendah hati. Ini juga mengapa pria parubaya kekar itu terkejut. Lagi pula, Old Luo hanya memiliki 4 kata untuk Tuan Muda Feng itu. Begitu-begitu. Evaluasi ini sebenarnya hanya nilai kelulusan. Tuan Muda Feng adalah keturunan dari keluarga terkuat di kota Chuzhou. Dia adalah pemuda paling kuat di generasi muda. Oleh karena itu, meskipun yang lain sedikit lebih baik, mereka tidak akan jauh lebih baik. Di mata Old Luo, orang-orang ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Bahkan Tuan Muda Feng. Status Old Luo tinggi, tetapi dia lebih suka memiliki murid daripada yang jelek. Dia lebih suka tidak memiliki murid. Dia bisa mengajukan pertanyaan lain, tapi tidak yang satu ini. Selama itu tidak dapat diterima, dia tidak akan mengajarkannya, bahkan kerabatnya pun tidak. Ini adalah prinsipnya, dan tidak bisa diubah. Tapi kali ini, Luo tua berkata bahwa dia tidak pantas menjadi Tuan Pemuda ini. Bagaimana mungkin pria parubaya yang kekar itu tidak terkejut? Ini cukup untuk menunjukkan seberapa tinggi evaluasi Old Luo terhadap kincuan. Ini juga membuat pria parubaya kekar itu berpikir dalam-dalam. Dia juga bisa melihat bahwa kincuan tidak biasa, tetapi dia masih tidak mengerti mengapa Luo tua mengatakan bahwa dia tidak pantas menjadi Tuan Pemuda ini. Apakah kamu serius? Pria parubaya kekar memandang Old Luo dan bertanya dengan serius. Kapan aku tidak serius? Luo tua tertawa. Kalau begitu aku akan bersaing denganmu. Pria parubaya kekar itu tertawa. Oke, tapi aturan lama adalah yang kalah harus memberikan harta kepada pemuda ini. Luo tua tertawa. Mulut pria parubaya kekar itu berkedut. Selama bertahun-tahun, Old Luo tidak pernah kalah taruhan. Kali ini, dia bertaruh pada harta karun. Ini adalah taruhan besar. Itu adalah harta tertinggi. Orang harus tahu bahwa bahkan keberadaan pada level mereka tidak memiliki banyak harta tertinggi. Tetapi pada level ini, pria parubaya kekar itu mengertakan gigi dan berkata, Oke, saya akan bertaruh dengan Anda. Haha, lumayan. Kali ini, aku tidak perlu menyiapkan hadiah untuk muridku. Lumayan, lumayan. Kamu yakin bisa menang? Pria parubaya kekar itu bertanya. Tentu saja, selama bertahun-tahun, kapan saya pernah bertaruh tanpa rasa percaya diri? Luo tua tertawa dengan percaya diri. Kali ini, kamu mungkin akan kalah. Pria parubaya kekar itu tertawa. Tidak mungkin, kita lihat nanti. Luo tua berkata dengan tidak percaya. Apakah kamu melihat kebenaran di tubuhnya? Apakah menurutmu jalan orang suci konfusianismemu cocok untuknya? Pria parubaya kekar itu tertawa. Apakah itu salah? Luo tua tertegun. 2216. Pria parubaya itu menatap Old Luo. Dia ingin melihat reaksi Old Luo karena dia tahu apakah dia masih punya kesempatan. Old Luo tidak mengatakan apa-apa. Dia memandang kincuan yang berada di panggung bela diri, dan senyum pahit muncul di wajahnya. Awalnya, saya 100% percaya diri. Tapi sekarang, saya tidak tahu. Hahaha, layak untuk mengalahkanmu sekali. Pria itu tertawa bahagia. Jangan terlalu senang. Masih terlalu dini untuk mengatakan apapun sekarang. Luo tua tersenyum. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Saat ini, kincuan juga sedang memikirkan sesuatu. Dia tidak tahu apakah penampilannya saat ini akan menarik perhatian beberapa orang hebat. Dia ingin menemukan pohon besar dan segera berintegrasi ke dalam lingkaran ini. Itulah tujuannya. Dia tidak tahu kapan dia bisa memasuki lingkaran Tanah Jiutian. Setidaknya dia tidak melihat harapan sekarang. Semakin kuat dia, semakin dia menyadari betapa kecilnya dia. Dibandingkan dengan alam semesta, seorang individu benar-benar terlalu kecil. Mengesampingkan semua ini, kincuan tidak mau memikirkannya. Wanitanya tiba-tiba menjadi sangat kuat dan pergi ke Tanah Jiutian untuk menjadi pewaris. Apakah ini takdir atau keberuntungan? Kincuan juga tidak tahu. Terkadang kincuan berpikir akan sangat bagus jika dia bisa menjadi pewaris juga. Maka dia tidak harus berpisah dari mereka selama bertahun-tahun. Lin Zichong telah dibawa pergi oleh orang-orang dari sekte obat Zongsu. Dia telah minum pil. Melihat situasinya, nyawanya terselamatkan tetapi dia pasti lumpuh. Mereka hanya bisa meminumnya karena gejala racunnya persis sama dengan racun Lin Zichong. Mereka juga akrab dengan pil penawar racun. Tapi mereka tidak mengerti mengapa racun itu mempengaruhi Lin Zichong. Mereka juga tidak tahu apa yang telah dilakukan kincuan. Karena itu, orang-orang dari sekte pengobatan Zongsu tidak punya pilihan selain memperhatikan mereka. Lagi pula, mereka mampu melumpuhkan Lin Zichong tanpa sadar dalam kabut beracun. Mereka bahkan menggunakan racun yang sama dan memperkuat kabut beracun, menyebabkan racun Lin Zichong menjadi bumerang. Kemampuan ini sangat menakutkan. Tiba-tiba, tidak ada yang berani naik. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan antara anak muda. Sekarang, bahkan beberapa pemuda yang lebih kuat, yang bahkan lebih kuat dari kincuan, tidak berani naik, karena menurut mereka, kincuan menggunakan racun. Namun, jika mereka tidak naik, mereka akan kehilangan muka. Namun, mereka tidak sendiri, begitu banyak orang yang tidak naik. Bahkan jika mereka kehilangan muka, mereka tetap akan kehilangan muka. Kincuan tidak menyangka kesalahan cerobohnya akan menaklukkan begitu banyak orang. Ini adalah kecelakaan. Bagaimanapun, racun adalah sesuatu yang ditakuti orang. Orang tidak takut racun karena racunnya tidak cukup kuat. Selama racunnya cukup kuat, itu bisa membunuh tanpa jejak. Ketika tidak mungkin untuk menjaganya, semua orang akan takut. Karena tidak ada yang datang, kincuan bersiap untuk turun. Untuk mengucapkan kata-kata arogan, tidak perlu. Lebih baik tetap low profile. Tunggu. Saat kincuan hendak turun ke panggung bela diri, seseorang berbicara. Kemudian, seseorang seperti Peng besar perlahan mendarat di panggung bela diri yang besar. Cloud Soaring Dragon telah naik. Itu sebenarnya adalah Cloud Soaring Dragon. Apakah Cloud Soaring Dragon sangat kuat? Sekali melihat dan saya dapat mengatakan bahwa Anda tidak berpengalaman. Apakah Anda tahu delapan naga dari generasi muda? Cloud Soaring Dragon adalah salah satunya. Bahkan Lin Zichong tidak bisa masuk ke dalam delapan naga. Kincuan berhenti dan menatapnya, kamu ingin bertarung. Wajah Cloud Soaring Dragon berkedut. Meskipun dia sudah naik dan ingin bertarung, dia sedikit gugup. Dia bahkan ingin berbicara dengan kincuan dan bertanya apakah dia bisa bertarung sedikit lebih lembut. Namun, setelah kincuan mengucapkan tiga kata itu, dia merasakan banyak tekanan. Lagi pula, tahap bela diri ini tidak membatasi penggunaan racun, senjata tersembunyi, apapun bisa digunakan. Lagi pula, dalam pertempuran nyata, apapun bisa digunakan. Tidak masalah metode apa yang Anda gunakan, selama Anda bisa menang. Oleh karena itu, dalam pertempuran, selama Anda memiliki sesuatu yang dapat menghasilkan keluaran yang stabil, Anda dapat menggunakannya. Namun, ada beberapa hal yang hanya bisa digunakan sekali dan sangat sulit didapat. Tidak disarankan untuk menggunakannya. Lagi pula, jika Anda menggunakannya kali ini, Anda tidak akan dapat menggunakannya lain kali. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi. Juga, kecuali itu benar-benar diperlukan, mereka tidak akan tahan untuk menggunakannya. Jika mereka menggunakannya dalam pertandingan dan membunuh lawan mereka, mereka akan marah. Setelah menggunakannya, itu akan hilang, dan mereka pasti akan mati di pertempuran berikutnya. Itu karena menggunakan sesuatu yang hanya bisa digunakan sekali untuk membunuh orang adalah hal yang paling dibenci. Bisakah Anda memberitahu saya apakah Lin Zichong diracuni oleh Anda atau dia? Tanya Cloud Soaring Dragon dengan canggung. Apakah itu penting? Kincuan bertanya. Cloud Soaring Dragon tidak terlalu tampan. Dia bahkan tidak memiliki fitur yang membedakan. Jika ada fitur yang membedakan, itu adalah tubuhnya yang proporsional. Itu sangat lurus dan memberi orang kesan yang baik pada pandangan pertama. Selain itu, dia tidak memiliki fitur yang membedakan. Dia tidak tinggi, juga tidak tampan. Matanya rata-rata. Tapi meski begitu, dia adalah salah satu dari delapan naga. Jelas bahwa dia bukan orang biasa. Ini penting. Ini terlalu penting. Saya di sini untuk berkompetisi. Jika saya berakhir seperti Lin Zichong, itu tidak akan sepadan. Jadi bisakah kita bernegosiasi? Kata Cloud Soaring Dragon dengan malu. Negosiasi apa? Jika saya diracun dan saya tidak tahan lagi, Anda dapat membantu saya mendetoksifikasi racun. Saya akan membayar Anda. Bagaimana menurut Anda? Kata Cloud Soaring Dragon dengan malu. Namun, ini tidak terlalu banyak. Anda harus menggunakan racun saat Anda membutuhkannya. Jika saya kalah atau kalah, bantu saya mendetoksifikasi racun dan saya akan membayar Anda. Ini sangat normal dan tidak berlebihan. Lagipula, itu tidak bisa menjadi kompetisi di mana itu adalah pertarungan sampai mati. Alasan utamanya adalah kincuan menggunakan racun. Menurut banyak orang, orang yang menggunakan racun suka membunuh. Lagipula, memurnikan racun, membuat racun, menguji racun, dan sebagainya, sangat tidak peduli dengan kehidupan. Oleh karena itu, membuat orang berpikir bahwa pembudidaya racun suka membunuh. Sebenarnya, bukan itu masalahnya. Mereka hanya relatif acuh-ta'acuh terhadap kehidupan. Oleh karena itu, Cloud Soaring Dragon sangat berhati-hati. Dia tidak punya pilihan. Kedelapan naga menarik undian untuk bertarung. Dia tidak bisa melakukannya, jadi dia menarik undian untuk bertarung. Kincuan menatapnya dan mengangguk. Aku tidak butuh racun. Karena dia ingin tampil menonjol dan membiarkan beberapa orang melihat dan memperhatikannya, dia harus menunjukkan sesuatu yang bisa dia gunakan. Meski racunnya sangat kuat, banyak orang tidak menyukainya. Juga, pembudidaya racun adalah yang paling mudah mati karena keingin tahuan dan pengejaran racun mereka. Setiap hari, mereka sepertinya berlama-lama di ujung kehidupan. Ketika seorang kultifator racun tumbuh dewasa, tingkat kematiannya terlalu tinggi. Cloud Soaring Dragon tertegun. Dia memandang Kincuan dan berkata, Jika itu masalahnya, saya merasa memiliki keuntungan yang tidak adil. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Aku setuju dengan syaratmu sebelumnya. Jika aku bukan tandinganmu, aku akan menggunakan racun. Selanjutnya, apakah kamu merasa bisa mengalahkanku? Kalau begitu mari kita coba. Kamu telah memberiku banyak semangat juang. Tolong. Mata Cloud Soaring Dragon berbinar. Dia menangkupkan tangannya ke arah Kincuan. Silakan. Sosok Kincuan melintas. Seketika, dua sosok muncul. Klon Hantu. Kincuan telah melatih kemampuan ini selama bertahun-tahun. Namun, dia jarang menggunakannya. Benda ini terlihat sangat kuat dan keren. Klon. 2217. Ilusion Doppelganger Kincuan telah dikembangkan untuk sukses besar. Lebih penting lagi, setelah Yin Yang Dao Kincuan bergabung dengannya, itu mengalami perubahan besar. Ini adalah Doppelganger Yin Yang. Kincuan membagi tubuhnya menjadi dua. Kedua tubuh itu nyata, tapi selama ada, dia tidak akan mati. Tubuh Yin dan Tubuh Yang. Apalagi keduanya nyata, itu bukan ilusi, juga bukan hanya dibentuk oleh energi. Kekuatan tempur mereka persis sama dengan Kincuan. Ini adalah hal yang menakutkan. Selain itu, mereka berdua dikendalikan oleh kesadaran Kincuan. Satu diserang, satu didukung, atau keduanya dikendalikan. Lagi pula, Kincuan memiliki banyak kemampuan kontrol. Selama dua orang dikendalikan bersama, mereka akan berkoordinasi dengan serangan binatang buas. Kekuatan tempur Kincuan tidak sesederhana menggandakan. Ini adalah situasi di mana satu tambah satu jauh lebih besar dari dua. Awalnya, Kincuan ingin menyimpan kemampuan ini untuk momen penting. Namun, Cloud Flying Dragon ini tidak sederhana dan sangat kuat. Karena itu, tidak perlu menahan apapun. Dia hanya perlu memukulinya dengan keras dan tidak menggunakan racun. Itu sudah cukup. Kincuan menggunakan Doppelganger-nya. Ekspresi Cloud Flying Dragon berubah. Dia tahu bahwa Doppelganger ini tidak nyata. Dia tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Namun, dia tidak akan percaya bahwa keduanya nyata. Ini adalah sifat manusia. Nyatanya, memang seperti itu. Doppelganger Kincuan mengandalkan satu sama lain. Jika satu menghilang, yang lain dapat dibuat. Namun, jika keduanya menghilang bersamaan, Kincuan akan mati. Inilah mengapa Doppelganger Kincuan sangat kuat. Sampai batas tertentu, itu tidak ada habisnya. Selama seseorang tidak dapat menghancurkan keduanya sekaligus, Kincuan dapat dikatakan memiliki tubuh yang abadi. Pada prinsipnya, memang demikian. Tetapi kenyataannya, sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, ada banyak situasi. Senyum muncul di wajah Kincuan. Dia melambaikan tangannya dan kedua Doppelganger itu menembakkan Golden Dragon Vinesh pada saat bersamaan. Sua-sua. Mereka dibebankan ke langit. Serangan Kincuan sangat mudah ditebak. Satu posisi dan dua posisi memaksanya mundur. Yang pertama memaksanya mundur karena sulit mengelak jika dia bergerak maju. Tanaman merambat naga emas sangat besar. Serangan Kincuan telah memaksanya untuk menghindar ke depan. Dia harus menghindar untuk waktu yang lama sebelum dia bisa lolos dari pengepungan Golden Dragon Vinesh. Namun, jika dia mengelak ke belakang, itu akan jauh lebih mudah dan dia pasti bisa menghindarinya. Saat dia hendak bergerak dan mundur, Golden Dragon Vinesh lainnya muncul, menghalangi jalan mundurnya. Pada saat ini, pada dasarnya mustahil baginya untuk melarikan diri. Di udara, ekspresif flying dragon berubah. Dia terlalu ceroboh. Jika hanya satu, dia bisa dengan mudah menghindarinya. Namun, ada dua, dan dia tidak bisa menghindarinya. Dia terjerat. Golden Dragon Vinesh adalah salah satu kemampuan terbaik Kincuan. Itu pasti kemampuan yang paling diandalkan oleh Kincuan. Anggur naga emas menggabungkan sembilan naga ilahi, dao segala ciptaan, dao agung facra, dan dao agung yin dan yang. Itu tidak bisa dihancurkan, namun sangat sulit. Flying Dragon terbungkus oleh Golden Dragon Vinesh. Namun, Flying Dragon tidak panik. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan ingin keluar dari tanaman merambat naga emas. Pedang naga terbang. Naga terbang di langit. Pada saat ini, dia dikelilingi oleh Golden Dragon Vinesh dan tidak bisa melarikan diri. Dia tidak ingin keluar dari pengepungan Golden Dragon Vinesh. Sebaliknya, dia menagih ke atas. Dia ingin keluar. Terkadang, seperti ini. Mimpi itu bagus, tapi kenyataan itu kejam. Ding-ding-dang-dang. Ekspresi Flying Dragon berubah sekali lagi. Meskipun pedang naga terbangnya bukan senjata dewa yang sangat bagus, pada levelnya, pedang naga terbang ini pasti sesuatu yang membuat iri banyak orang. Namun, senjata semacam itu hanya bisa meninggalkan bekas kecil di tanaman merambat. Itu bahkan tidak bisa menghancurkan mereka. Seberapa tangguh Golden Dragon Vinesh. Tanaman merambat naga emas menegang, mengikat naga terbang di dalamnya. Tanaman merambat yang tajam menegang sedikit demi sedikit. Awalnya, Flying Dragon kesulitan. Dia ingin bisa membuka matanya, atau lebih tepatnya, tanaman merambat hanya bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Namun, fantasinya dengan cepat hancur. Tanaman merambat naga emas belum menghilang, dan sepertinya mereka tidak akan menghilang dalam waktu dekat. Selain itu, kekuatan mengikat tanaman merambat naga emas, ditambah dengan ketajaman dan ketangguhannya, adalah sesuatu yang tidak bisa dia tangani. Kulitnya sudah mulai berdarah. Jika ini terus berlanjut, dia akan menghilang. Saya mengaku kalah. Saat ini, Flying Dragon tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan lawannya. Hanya dengan kemampuan ini, dia tidak bisa melawan lawannya. Kincuan berhenti dan menyingkirkan Golden Dragon Vinesh. Sementara itu, Flying Dragon berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pakaiannya compang kemping, dan tubuhnya berlumuran darah. Beberapa dari mereka masih berdarah. Ini karena Kincuan telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dia tidak akan berakhir seperti ini. Karena itu, Flying Dragon membungkuk kepada Kincuan dan berterima kasih padanya. Dia tidak bahagia sama sekali. Kincuan menggelengkan kepalanya dan Flying Dragon pergi. Sekarang, Flying Dragon, salah satu dari delapan naga generasi muda, telah dikalahkan oleh Kincuan tanpa bisa melawan. Dari kelihatannya, Kincuan telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, Flying Dragon mungkin sudah mati sekarang. Dari mana Kincuan ini berasal. Bahkan Flying Dragon tidak bisa melawan. Aku juga ingin tahu. Dia terlalu kuat. Jika ini terus berlanjut, siapa yang bisa menghadapinya? Mengerikan. Dia terlalu luar biasa. Semakin aku melihatnya, semakin aku menemukan Kincuan ini enak dipandang. Ini seorang pangeran. Perhatikan baik-baik. Dia sangat tampan. Saya pikir dia pria yang paling tampan. Orang bodoh yang tergila-gila. Luotua, bagaimana menurutmu? Pria Parubaya Kekar itu bertanya pada luotua. Old Luo mengerutkan alisnya dan berkata, Kami masih meremehkannya. Kekuatannya melebihi ekspektasiku. Kamu berbicara tentang potensi, kan? Bukan hanya potensi, kemampuan dan metodenya, serta apa yang dia tunjukkan, sebenarnya hanyalah puncak gunung es. Apa maksudmu? Mungkin dia hanya memiliki satu gerakan. Pria Parubaya Kekar itu tersenyum. Aku tidak akan berdebat denganmu. Apakah kamu bisa menjadikannya muridmu atau tidak akan tergantung pada apakah kamu beruntung atau tidak. Old Luo tersenyum seolah-olah dia telah melepaskan beban berat. Aku menganggapnya sebagai muridku adalah keberuntunganku. Pria Parubaya Kekar itu tersenyum. Masalahnya, jika kamu masih ingin membalikkan keadaan dalam hidup ini, kamu bisa membawanya sebagai muridmu dan memperlakukannya seperti anakmu. Mungkin masih ada harapan, kata luotua dengan serius. Pria Parubaya Kekar itu diam. Setelah beberapa saat, dia melihat luotua dan berkata, Kamu serius. Pria Parubaya Kekar itu tahu mengapa luotua tidak membantah. Dengan kepribadian Old Luo, dia pasti akan bertarung. Alasan kenapa dia tidak melawan adalah karena dia ingin memberikannya padanya. Itu karena masalah itu. Old Luo menganggup dengan serius, ini adalah kesempatan dan kemungkinannya sangat besar. Potensinya sangat besar sehingga kita bahkan tidak dapat membayangkannya. Ayo ambil kesempatan ini. Pria Parubaya Kekar itu tersenyum. Oke, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadikannya muridku. Jika tidak, aku akan menikahkan putriku dengannya. Pria Kekar itu tertegun. Dia memiliki seorang putri yang berharga. Putrinya pasti yang paling cantik di mata ayahnya. Tapi secara objektif, Pria Kekar itu tahu bahwa putrinya tidak sebaik gadis itu. Jika celahnya kecil, dia pasti tidak akan berpikir begitu. Alasan mengapa dia berpikir demikian adalah karena Pria Kekar itu jujur dan gadis itu terlalu cantik. Kesenjangan itu tidak kecil. Dangkal, meskipun putriku tidak secantik gadis itu, dia memiliki karakter yang baik. Pria Kekar itu tidak yakin. Jika kamu mengatakan itu kepada pemuda itu, apakah kamu percaya bahwa kamu tidak akan memiliki harapan sama sekali? Tidak masalah apakah kamu berasal dari kuil wargot atau tidak. Luo Tua tersenyum. Pria Kekar itu tertegun dan mengerti. Dia tersenyum pahit pada Luo Tua, kapan kita menjadi begitu rendah sehingga kita harus memohon seseorang untuk menjadi murid kita? Tidak ada pilihan. Hal-hal langkah sangat berharga. Pemuda ini terlalu luar biasa. Di masa depan, status murid ini saja sudah cukup. Old Luo melihat ke panggung dan tersenyum. Setelah pertempuran, lingkungan menjadi sunyi senyap. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah kebetulan ketika dia menggunakan racun. Jika Anda menggunakan racun, tidak peduli seberapa kuat Anda, tidak ada yang akan tunduk kepada Anda. Paling-paling, mereka akan takut padamu. Tetapi banyak orang menginginkan ini. Saya tidak membutuhkan Anda untuk tunduk kepada saya. Tidak apa-apa selama kamu takut padaku. Hanya saja menjadi kultifator racun lebih berbahaya daripada kultifasi seni bela diri biasa. Tapi begitu Anda menjadi kuat, tidak ada seorang pun di alam yang sama yang akan memprovokasi pembudidaya racun. Itu pada dasarnya tidak berbeda dengan mendekati kematian. Sekarang, Kinchuan tidak menggunakan racun yang kuat. Dia baru saja menggunakan kemampuan kontrolnya dan mengalahkan salah satu dari delapan naga, naga terbang di awan. Tidak ada ketegangan. Bagi banyak orang, jika Kinchuan mau, dia dapat dengan mudah membunuhnya. Jika Kinchuan menggunakan racun, orang tidak akan terlalu terkejut. Seseorang yang menggunakan racun dan memiliki keterampilan yang mengerikan, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Kinchuan juga tahu bahwa setelah pertempuran ini, akan sulit bagi siapapun untuk datang dan melawannya. Bagaimanapun, orang bisa mati dalam pertempuran di sini. Kali ini, pria kekar itu tidak mengatakan apa-apa. Tetapi pada saat ini, Oot Luo berkata, Pergilah, kamu pasti akan berhasil. Benar-benar. Luo tua tidak berbicara lagi. Pria parubaya kekar itu ragu sejenak dan berjalan menuju Kinchuan yang turun dari medan perang. Awalnya, dia ingin meminta seseorang untuk memanggil Kinchuan, tetapi setelah memikirkannya, dia masih melakukannya sendiri. Lagipula, bahkan jika mereka menjadi guru dan murid, itu akan berbeda dari hubungan guru dan murid sejati seperti ayah dan anak. Dia ingin melihat apakah pemuda ini membutuhkan panduan. Dia bisa menjadi pemandunya untuk jangka waktu tertentu. Dia hanya berharap bisa membantunya di masa depan. Meskipun hubungan guru-murid ini tidak murni sejak awal, itu bukan masalah besar. Lagipula, tidak ada cinta atau benci tanpa alasan di dunia ini. Semuanya memiliki alasan, alasan, dan tujuan. Ini bukan apa-apa. Selama seseorang memiliki hati nurani yang bersih, tenang, atau bisa bersikap adil, itu akan baik-baik saja. Begitu Kinchuan berjalan turun dari martial stage, dia melihat seseorang. Hal utama adalah aura orang ini terlalu kuat, stabil, dan seluruh tubuhnya seperti menara besi. Tentu saja, dia masih memiliki aura. Mungkin itu penyamaran, tapi tidak banyak orang yang bisa menipu mata Kinchuan. Bisakah aku berbicara denganmu? Kata pria parubaya kekar itu. Sepertinya ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Agak tidak wajar, tetapi orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Mereka tahu siapa orang ini. Tuan Kuil Wargots Lima Benua. Tampaknya pemuda ini beruntung dipilih oleh Tuan Kuil Wargots Lima Benua. Dia telah mencapai surga dalam satu langkah. Jika kamu tidak mengerti, jangan bicara omong kosong di sini. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Master Kuil Wargots Lima Benua datang secara pribadi? Apa artinya ini? Mungkinkah Master Kuil Lima Benua Wargots ingin mengambilnya sebagai murid atau tidak? Bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu pemuda ini masih membutuhkan Master dan Guru? Semua orang membutuhkan seorang Guru. Mengapa dia tidak membutuhkannya? Terlebih lagi, dia adalah Guru Kuil Lima Benua Wargots. Dalam hal pengalaman, dia lebih dari memenuhi syarat. Meski begitu, jika orang bodoh memintamu untuk menjadi muridnya, apakah kamu akan melakukannya? Orang bodoh ini mungkin akan mengajarimu sesuatu. Mungkin akan sangat berguna. Kamu bodoh sekali. Kincuan mengangguk. Diskusi orang-orang di sekitarnya memberinya ide dengan sangat cepat. Dia membutuhkan faksi. Kuil Wargots sempurna. Bahkan jika dia meninggalkan tempat ini di masa depan, dia akan memiliki izin masuk ke Kuil Wargots. Oleh karena itu, Kincuan tahu bahwa dia tidak bisa menolak. Ini adalah saling membantu. Dia membutuhkannya, jadi dia mungkin harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. Tentu saja, mungkin juga dia tidak perlu melakukannya. Ini terutama bergantung pada dirinya sendiri. Ini masalah prinsip. Lagi pula, jika dia menarik kembali kata-katanya di masa depan, pihak lain tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kincuan mengikuti pria parubaya kekar kembali ke posisi sebelumnya. Tempat ini relatif sepi. Itu dipenuhi dengan orang-orang dari Kuil Wargots. Kamu Kincuan, kan? Aku melihat bahwa kamu memiliki warisan wargot. Aku ingin tahu apakah kamu pernah berpikir untuk bergabung dengan Kuil Lima Benua Wargots. Pria kekar itu bertanya. Meskipun dia terlihat sangat tenang, dia sebenarnya sedikit gugup. Lagi pula, Kincuan juga merupakan harapan baginya. Sebagian besar waktu, orang hidup karena mereka memiliki harapan. Banyak harapan mendukung dan membimbing mereka. Mungkin inilah hidup. Kincuan tidak bertele-tele. Dia menganggup dan berkata, Aku sudah memikirkannya. Tapi bisakah para wargot membawaku ke dunia yang lebih luas? Wajah pria parubaya kekar itu menyala. Aku hanya bisa membawamu ke dunia satu atau dua alam yang lebih tinggi dari ini. Aku tidak memiliki kemampuan untuk pergi lebih tinggi lagi. Baiklah, apa yang bisa kulakukan untuk para wargot? Kincuan langsung menggunakan ini sebagai pertukaran. Dengan cara ini, mereka bisa seperti teman. Namun, Kincuan tidak tahu apakah pihak lain akan melakukannya atau tidak. Saat ini, dia tidak ingin menjadi murid atau murid seseorang. Sangat sedikit orang yang bisa membuatnya dengan rela dan tulus memperlakukannya sebagai seorang master. Ada beberapa yang tidak bisa dihubungi oleh Kincuan. Mereka yang dia hubungi hampir tidak memiliki kualifikasi. Pria kekar itu sedikit malu. Dia adalah orang yang jujur. Meskipun dia tahu bahwa Kincuan akan bertanya, dia masih merasa memiliki motif utilitarian. Namun, tidak ada jalan lain. Dia tidak punya kesempatan. Setelah ragu sejenak, dia memandang Kincuan dan berkata, Kamu tidak bisa melakukan ini sekarang. Mungkin kamu bisa di masa depan. Aku tidak akan memaksamu. Ketika saatnya tiba, kamu bisa memutuskan sendiri. Oke. Kincuan tidak segera menjawab. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kamu tidak perlu merasa terbebani atau malu. Singkatnya, kamu memiliki banyak kebebasan. Pria kekar itu tersenyum. Senyumnya sangat jujur. Kincuan melihat senyum jujur dan tulus pria kekar itu. Dia menganggup dan tersenyum. Saya berjanji kepadamu. 2219. Kincuan setuju. Bagaimanapun, kondisi ini sangat bagus. Dia bisa maju atau mundur dengan bebas dan tidak akan memaksakan dirinya ke dalam situasi putus asa. Selain itu, Kincuan sangat percaya diri. Selama dia punya waktu, yang lainnya tidak masalah. Ketika saatnya tiba, selama dia memiliki kekuatan, wajar baginya untuk membantunya. Kincuan setuju. Pemimpin Kuil Dewa Perang Lima Negara juga sangat senang. Antusiasmenya sangat terlihat. Kincuan sebenarnya sangat senang berteman dengan pria sederhana dan jujur ini. Saudaraku, saya tidak dapat membantu Anda dalam hal kultivasi. Anda juga tidak perlu membantu. Anda dapat menggunakan saya di daerah lain. Jangan berdiri pada upacara. Di Kuil Dewa Perang Lima Negara, saya dapat membantu Anda dengan banyak hal. Dengan kalimat ini, keduanya dianggap satu generasi. Sepertinya Kincuan memanfaatkannya. Tapi sekarang, jelas bahwa mereka menjadi teman karena keuntungan. Ini bukan apa-apa. Lagi pula, tidak ada yang lebih dapat diandalkan selain manfaat di dunia ini. Tidak ada musuh abadi atau teman abadi. Hanya ada manfaat abadi. Jadi, terkadang, kombinasi keuntungan adalah yang paling bisa diandalkan. Karena kedua belah pihak tidak akan menyanyiakan upaya untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Oud Luo secara alami melihat Kincuan. Dia tersenyum dan menyapa Kincuan. Ini mengejutkan banyak orang lagi. Bagaimanapun, ini adalah Tuan Luo. Dia benar-benar setengah dewa. Di lima negara, status Oud Luo sangat tinggi. Kincuan tidak mengenal Luo tua ini, tapi dia masih tersenyum dan mengangguk untuk menyambutnya. Pemimpin kuil dewa perang lima negara diperkenalkan ke Kincuan. Ini Luo tua. Dia memiliki gelar setengah dewa. Jangan remehkan dia. Sejujurnya, aku tidak bisa mengalahkannya. Pemimpin kuil dewa perang lima negara tersenyum pahit. Luo tua melambaikan tangannya. Baiklah, jangan bicarakan ini. Jangan biarkan adik kecil menertawakanku. Juga, tipuan kecilku tidak bisa disembunyikan dari mata adik laki-laki. Adik laki-laki, beberapa dari kita orang tua memperhatikan harta karun. Hanya saja harta ini sangat aneh. Aku akan pergi. Bagaimana kalau kamu membantuku menilainya? Luo tua tersenyum. Kesan Kincuan tentang Oud Luo cukup bagus. Meskipun dia sangat kurus, dia sangat baik dan memberikan kesan yang baik kepada orang-orang. Awalnya, dia ingin menolak. Namun, setelah memikirkannya, dia memutuskan bahwa itu bukan masalah besar. Mungkin dia bisa menemukan sesuatu yang bisa dia gunakan. Kalau begitu mari kita lihat bersama. Aku juga tidak tahu banyak tentang itu, kata Kincuan dengan sopan. Kincuan memiliki mata dewa emas, jadi dia secara alami memiliki mata yang lebih baik untuk harta daripada orang biasa. Namun, yang lain tidak tahu bahwa Kincuan memiliki mata dewa emas. Seorang kenalan di utara ingin menjualnya. Harta itu berbeda dari yang lain. Meskipun tidak memiliki kemampuan ofensif yang luar biasa, dan bahkan tidak memiliki kemampuan ofensif, itu adalah harta yang berbeda dari yang lain. Namun, itu bisa menenangkan hati seseorang, memelihara hati seseorang, dan memelihara semangat seseorang. Kadang-kadang, kekuatan harta tidak terletak pada kecakapan tempur mereka, tetapi pada budidaya tubuh dan pikiran mereka. Itu karena pembudidaya memperlakukan diri mereka sebagai kuali, dan mengolah tubuh dan pikiran memelihara kuali ini. Hanya ketika kuali ini kuat seseorang dapat melangkah lebih jauh. Karena itu, harta karun seperti itu tak ternilai harganya. Di lima negara bagian, bukan hanya aku dan Wargat Temple. Orang-orang yang aku temui tidak memiliki banyak keinginan untuk harta ofensif. Tentu saja, jika itu pengecualian khusus, mereka akan lebih memilih defensif. Harta karun, harta penyelamat jiwa, harta pasif, dan harta kultivasi. Luo Tua tersenyum. Kincuan mengangguk sambil berpikir. Kali ini, ada banyak orang yang mengincar harta karun ini. Banyak orang tua yang kuat dari lima negara bagian datang. Meskipun mereka semua menyukainya, saya tidak tahu apakah itu sepadan. Lagi pula, nilai tukarnya terlalu tinggi. Oot Luo berkata dalam dilema. Nilai harta karun seperti itu sulit diperkirakan. Jika orang-orang penting ini menginginkannya, mereka harus mengeluarkan darah dan mengambil sebagian dari harta terbaik mereka untuk ditukar dengannya. Oot Luo tidak tahu kenapa, tapi dia ingin Kincuan melihat apakah harta ini berharga. Dia tidak tahu mengapa dia mempercayai Kincuan, tetapi dia mempercayainya. Pada tingkat pembudidaya ini, mereka juga mengejar beberapa harta. Paling tidak, mereka membutuhkan harta yang bisa dihubungkan dengan garis keturunan mereka dan dipelihara dengan darah mereka sendiri, yang bermanfaat bagi tubuh. Karena alasan inilah beberapa orang menggunakan metode ini untuk merusak harta karun. Begitu pihak lain memeliharanya dengan darah, mereka akan ditipu. Oleh karena itu, dalam hal harta, mereka sangat berhati-hati. Kali ini, ketika mereka pergi untuk melihat harta karun, setiap orang besar membawa lebih dari satu atau dua ahli untuk membantu mereka, jangan sampai mereka tertipu. Jika itu benar-benar bagus, mereka harus membelinya meskipun harus berdarah. Kincuan mengucapkan beberapa kata sopan. Kebetulan pertukaran seni bela diri hampir berakhir untuk hari itu. Mereka bertiga langsung pergi dengan kereta. Ini adalah rumah yang terpencil, mewah, dan tenteram. Halamannya tidak besar atau kecil, tapi sepi dan santai. Ada sebuah danau, hutan bambu, dan bebatuan yang sangat indah, sebuah jembatan kecil di atas sungai yang mengalir, pavilion, dan kasau yang dihias dengan indah. Itu mewah tapi tidak norak. Mereka berjalan ke aola, ruangan itu luas dan cerah. Ada meja persegi dan kursi berlengan. Itu memiliki sedikit kekunoan. Ada juga bau kayu dan gulungan kuno. Ada meja persegi dan kursi berlengan di pintu masuk utama. Kaligrafi dan lukisan tergantung di dinding. Ada lukisan pemandangan, gambar burung dan binatang, dan lantai kayu. Ruangan itu bersih dan bersih. Tidak hanya ada empat orang yang duduk di meja persegi, tetapi bahkan kursi berlengan di kedua sisi meja persegi itu dipenuhi orang. Hanya ada selusin orang. Orang-orang ini tidak sederhana. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat terkenal di lima benua. Di antara mereka, seorang lelaki tua kurus seperti monyet duduk di kursi sambil terkekeh dan berkata, luo tua ada di sini. Sebaliknya, tidak ada yang menyapa Tuan Kuil Wargot. Kincuan tertegun. Dia tidak mengerti, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Orang yang berbicara kurus seperti monyet. Dia tampak sedikit celaka. Seorang lelaki tua mengeluarkan perasaan celaka. Matanya dingin dan menghina. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyukai orang ini. Dia tidak tahu siapa pria tua kurus ini. Untuk bisa duduk di sini, dia jelas bukan orang biasa. Luo tua tertawa. Dia tidak mengatakan apa-apa. Orang lain yang duduk di kursi berkata kepada Luo tua, siapa pemuda ini? Jangan bilang dia cucumu atau dia di sini untuk mendukungmu. Ekspresi Oud Luo berubah. Dia berkata dengan dingin, Xiao Monkey, ini bukan tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam. Bahkan jika kamu ingin berperilaku kejam, kamu harus melihat siapa orangnya. Jangan menjadi hantu berkepala kacau di masa depan. Hahaha, Luo tua, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu, Anda adalah seseorang yang ayah, ibu, putra, dan istrinya dibunuh. Namun, Anda masih ingin menjadi penguasa kuil wargot. Oh, apakah Anda berbicara tentang pemuda ini? Tapi pemuda seperti apa yang bisa Anda undang? Pria tua kurus itu tertawa bangga. 2.220 Kincuan akhirnya mengerti apa yang diinginkan oleh wargot Temple Lord untuk dia lakukan. Tapi memikirkannya, hidup memang seperti ini. Ada begitu banyak kontradiksi setiap hari. Kebencian Kebencian terbesar tidak lebih dari membunuh orang tua, membunuh anak, mencuri istri, membunuh istri, mempermalukan istri, mempermalukan anak perempuan. Dan kebencian wargot Temple Lord hampir semuanya. Jika lelaki tua ini tidak mengatakannya, Kincuan tidak akan bisa mengatakan bahwa lelaki sederhana dan jujur ini sebenarnya membawa begitu banyak kebencian. Kincuan cukup terkejut. Perlu diketahui bahwa salah satu dari kebencian ini sudah sangat menyakitkan, tetapi beberapa di antaranya ada di sana. Luo tua mengulurkan tangan dan meraih Dewa Kuil Lima Negara Wargot. Pada saat ini, penguasa Kuil Wargot Lima Negara sudah hampir mengamuk. Lagi pula, sangat sedikit orang yang akan mengatakan hal seperti itu di depannya. Sebelumnya, orang ini telah mengolok-olok Old Luo, penguasa Kuil Dewa Perang Lima Negara, dan Kincuan, terutama penguasa Kuil Dewa Perang Lima Negara. Dikatakan bahwa seseorang tidak boleh memukul wajah, dan kepala tidak boleh dimarahi. Orang ini dengan kejam merobek bekas luka dari Dewa Kuil Wargot Lima Negara. Bekas luka ini sangat besar dan bisa menghabiskan nyawa seseorang. Xiao Hou, cukup. Seorang lelaki tua yang duduk di kursi berlengan berbicara. Pria tua itu kurus, tetapi dia memberikan perasaan yang sangat bermartabat. Tidak hanya itu, ada perasaan yang tak terlukiskan yang membuat orang merasa bahwa orang ini seperti gunung. Luo tua, Tuan Kuil Wu, kamu juga tahu bahwa Xiao Hou seperti ini. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Setelah mengatakan itu, dia menatap Kincuan dan mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kincuan juga tersenyum dan mengangguk. Meskipun lelaki tua ini bermartabat, dia sangat ramah. Sangat nyaman untuk berbicara dengannya. Xiao Hou tampaknya sangat takut pada lelaki tua ini. Ketika dia mendengar lelaki tua itu berbicara, dia mendengus dingin dan duduk kembali. Kincuan mengikuti Oot Luo dan Temple Lord Wu untuk mencari tempat duduk. Xiao Hou juga seorang ahli mutlak di suatu provinsi. Dia bisa membalikan dunia hanya dengan hentakan kakinya. Xiao Hou juga sosok yang terkenal. Oot Luo adalah penduduk lokal. Meskipun dia tidak memiliki banyak kekuatan, dia adalah simbol kekuatan. Oot Luo adalah eksistensi yang orang tidak bisa mengerti. Orang ini sepertinya tahu segalanya, tapi yang terpenting, Oot Luo pandai menilai orang. Menilai orang sebenarnya adalah hal yang paling sulit. Oot Luo sangat pandai menilai orang, jadi dia sangat populer. Bagaimanapun, dia memiliki kemampuan untuk membantu orang yang layak untuk dibantu. Lambat laun, ia menjadi sebuah eksistensi yang tak seorang pun bisa menyentuhnya. Luo tua seperti itu. Jika ada yang berani menyentuh Luo tua, konsekuensinya tidak terbayangkan. Orang tua yang berbicara sebelumnya memanggilnya Pak Tua Zheng. Dia adalah pohon pinus cemara di kota Chuzhou. Di kota Chuzhou, Pak Tua Zheng adalah salah satu orang paling berkuasa di kota. Keluarga Zheng adalah salah satu keluarga tertua di kota Chuzhou. Mereka telah ada selama beberapa generasi dan tahu bagaimana bertahan dan makmur. Penatua Zheng juga memiliki nama lain, Zheng Bansu. Meskipun sedikit dilebih-lebihkan, itu cukup untuk menunjukkan status Penatua Zheng. Meskipun Hallmaster Wu adalah Hallmaster Kuil Dewa Perang Lima Negara, dia masih jauh lebih lemah dari keluarga Zheng. Namun, yang membuat Kincuan penasaran adalah siapa musuh Hallmaster Wu. Old Luo menjelaskan situasinya kepada Kincuan dengan suara rendah. Itu semua informasi dan akal sehat. Setelah mendengarkan, Kincuan menganggup dan berkata, Saya mengerti. Kincuan sebenarnya tidak mengambil hati. Meskipun orang-orang di sini sangat kuat, fakta bahwa mereka bisa datang ke sini berarti kekuatan setiap orang hampir sama. Burung dari bulu berkumpul bersama. Kincuan tidak sekuat mereka sekarang, tapi itu tidak berarti dia akan lebih lemah di masa depan. Selain itu, Kincuan merasa bahwa tidak akan lama lagi dia dapat meninggalkan orang-orang ini. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Jika Anda ingin berdagang, maka berdaganglah. Jika Anda tidak ingin berdagang, maka saya akan mengambil barang itu dan pergi. Masih ada orang yang menunggu untuk berdagang di tempat lain, kata seorang pria misterius di hitam yang sedang duduk di kursi kayu. Jangan khawatir, selama tidak ada masalah dengan barang-barangmu, kami pasti akan mengambilnya. Seorang pria dengan wajah putih dan mata cerah tersenyum. Ini juga seorang ahli dari Central Clients. Dia tampak sangat muda. Nyatanya, dia tidak jauh lebih muda dari Zeng Tua. Hanya saja dia terlihat muda. Mungkin bisa dikatakan karena kultivasi. Orang dengan kultivasi yang kuat dapat memperlambat penuaan. Selama fungsi tubuh mereka kuat, mereka akan tetap awet muda. Dikatakan bahwa mentalitas seseorang akan menua. Sebenarnya, bukan itu masalahnya. Mentalitas juga perlahan menjadi mentalitas orang tua karena degenerasi tubuh. Hanya saja semangatnya mau, tetapi kekuatannya tidak mencukupi. Selama semangatnya kuat, hati tidak akan menua. Baiklah, kalau begitu, ini yang terakhir kalinya. Aku hanya akan memberimu waktu dua jam. Setelah dua jam, jika tidak ada yang mau membelinya, aku akan pergi bersamanya, kata pria misterius berjubah hitam itu. Setelah mengatakan itu, pria berjubah hitam misterius itu secara pribadi mengeluarkan sebuah kotak brokat. Namun, itu agak besar. Dia membukanya dan meletakkannya di atas meja. Dia tidak mengeluarkan apapun. Kemudian, pria berjubah hitam misterius itu memberi isyarat agar semua orang melihat lebih dekat. Di dalam kotak itu ada ikan yin yang yang seperti hidup. Itu hitam dan putih. Ini adalah hitam dan putih paling murni. Itu adalah kombinasi yang sempurna. Namun, satu-satunya kelemahan adalah ada beberapa garis halus di atasnya. Garis-garis ini tampak sedikit menyilaukan, tetapi tidak terlalu aneh. Pihak lain mengatakan bahwa ini adalah garis. Itu adalah garis ikan yin yang yang memancarkan kekuatan misterius. Kakak Kin, bagaimana perasaanmu? Luo Tua bertanya sambil tersenyum. Tidak ada seorang pun di sini yang optimis tentang kincuan. Ketika Old Luo mengatakan itu, banyak orang memandang kincuan. Mereka tidak menyangka Luo Tua benar-benar akan menemukan seorang pemuda. Seseorang harus tahu bahwa tanpa kekuatan dan usia, tidak mungkin mengetahui apakah harta itu baik atau buruk. Bahkan, orang bahkan tidak akan tahu apa itu. Orang-orang yang dibawa orang lain semuanya sudah tua dan memiliki latar belakang tertentu. Sekarang, tidak ada yang optimis tentang kincuan. Faktanya, banyak orang menggelengkan kepala dengan jijik. Xiao Hou tidak berhubungan baik dengan Old Luo dan Hall Master Wu. Pada saat ini, dia secara alami tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Karena itu, dia membuka mulutnya lagi. Nada suaranya panas. Bocah yang kamu bawa ini mungkin belum pernah melihat dua harta karun sebelumnya. Apalagi harta karun, apakah dia pernah melihat harta karun sebelumnya? Kincuan masih memiliki senyum di wajahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bahkan tidak melihat Xiao Hou itu. Menuju ikan yinyang, kincuan secara alami terlalu akrab. Dia tidak akrab dengan ikan yinyang, tapi diakrab dengan hal-hal yang berkaitan dengan yinyang. Apakah ikan yinyang ini adalah harta atau bukan? Jawabannya pasti ya. Kalau tidak, itu tidak akan bisa menyembunyikannya dari orang-orang ini. Hanya saja harta ini hanyalah harta yang sangat biasa. Masalahnya adalah harta karun ini diukir dengan susunan misterius. Array ini sangat pintar, dan alasan mengapa kincuan senang sekarang adalah karena array ini. Kincuan memiliki pencapaian tinggi dalam susunan dan jimat. Dia hanya kekurangan pengetahuan dan pengalaman dalam array. Dalam hal pencapaian, dia tidak punya masalah. Sebelumnya, kincuan telah menatap ikan yinyang. Dia menyalin garis array dan struktur di dalamnya. Segera, benda ini menjadi harta bagi kincuan untuk menjaga kesehatannya. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Ini karena benda ini memiliki kelemahan. Itu hanya bisa digunakan untuk waktu yang singkat. Kalau tidak, itu benar-benar akan menjadi harta yang bagus. Lagipula, harta ini memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menjaga kesehatan seseorang. Sayangnya, susunan ini sangat kuat, tetapi tidak dapat digunakan terus-menerus. Terima kasih.